Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with sleeping Oke guys, jadi video kali ini adalah Galaxy Note 20 Ultra 5G guys Ini adalah hape yang aku gunakan untuk harian ya Hape ini sering aku gunakan hanya untuk pekerjaan aku doang Untuk sehari-hari dan untuk skornya anjay ini cukup tinggi ya 550 ribuan guys Dengan skor CPU ini 142.320 Dan skor GPU-nya 190.792 Untuk harganya, ini skor segini tergolong mahal guys Tapi ya kembali lagi ya, hape dibeli bukan cuma buat gaming doang guys Dan untuk resolusi layarnya, hape ini memiliki resolusi 1080 x 2316 Dengan RAM-nya dari total 12GB, ini tersedia 6GB lagi Dan internal storage dari 256GB, tersedianya 205GB lagi guys Dan storage-nya sudah memakai tipe UFS seri 3 guys Ini adalah seri Exynos 990 yang sudah 5G guys Jadi disini aku bakalan set untuk bagian refresh rate-nya di angka 120Hz ya Jadi langsung aja ya, kita masuk ke dalam Free Fire Max-nya aja guys Jadi disini gak bosen bosen ya, buat ngingetin ke kalian semuanya Dan jangan lupa setting sinkronisasi kalian Dengan cara klik upload di HP lama kalian Lalu klik download di HP yang udah kalian download Free Fire Maka disini sensitivitas kontrol kalian HUD ini bakal keset sendiri secara otomatis seperti HP kalian yang sebelumnya guys Nah disini aku bakalan coba untuk bagian responsifier di dalam CS rank dulu ya Ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ya HP termahal yang pernah aku review guys ya Jadi disini aku bakalan set grafiknya di max di semua kereta kanan 60Hz-nya juga aku aktifin langsung aja guys Kita masuk ke dalam CS-nya aja ya Langsung aja disini aku tes ya untuk bagian responsifnya di dalam CS rank Disini aku menggunakan jaringan data controller dan brightness-nya aku set-nya di angka 30 aja guys Alasannya ya ini karena layar LCD-nya bener-bener bagus ya Gak kayak HP-HP harga 5 jutaan guys Jadi ini untuk bagian LCD-nya emang bener-bener sangat gemi kali ya guys ya Sangat-sangat HD dan gak ada keburikan ya Ini kalian denger ya untuk suara speaker dari HP ini Speaker atas dan speaker bawah ini keduanya berfungsi aktif guys Gak ada problem sama sekali dan responsifnya kalian tebak ya Enak kali guys Guys ya emang beda ya HP harga di atas 10 juta dibandingin dengan harga di bawah 5 juta Bulut anda kotor Ini berbeda jauh sih guys ya disini untuk bagian responsif loh bener-bener responsif guys ya Cukup nyaman buat kalian gunakan ya Namun kalian lihat lagi main dari jaraknya salah Ngapain ya? Akhirnya selalu kena ke orang yang udah mati Bangsat ya Kalau misalnya kalian gunakan HP ini sambil on mic Ini kalian lihat Ini suara step-nya masih bisa kalian dengerin dengan jelas guys Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya kalian gunakan HP ini tanpa headset Kalian masih bisa ngebedain suara step-nya yang ada di kiri dan kanan dengan speaker HP ini guys Ini cukup nyaman digunain deh Pecah langsung kepalanya Lihat kan Pecah langsung kepalanya Cuma ya aku heran ya kan Demek dia kenapa bisa lebih dari 200 Sementara aku cuma 100 Anjir gini Aneh gitu kan nanti kau anjing, babi, binatang, telasuk cah pala kau babi, gak usah lompat-lompat udah aku bilang anjing, gak usah mainnya sambil lompat tolol, binatang jadi aku rasa sih kalian udah paham ya untuk bagian responsif dari Galaxy Note 20 Ultra ini sangat layak sih buat kalian gunakan ya baik untuk harian, turnamen, ataupun untuk yang kusera kalian tapi yang jelasnya, akhirnya aku gak ada dapetin problem sama sekali enak banget enak banget aku bilang kan responsifnya ini hampir mahal bos, bukan 1 5 juta anjing jadi jangan kau sama-sama ini ya dengan hp kau yang kentang itu binatang cah mati kau yang paling enak banget dari hpnya adalah bagian suara speaker guys, ini suara speakernya terdengar sangat-sangat stereo dan cukup jelas ya walaupun kalian gak pake chat, kalian masih bisa banget ya buat ngebedain suara step-step musuh yang ada di kiri dan kanan guys dan disini, selama pemakaian lebih kurang selama 11 menitan ya disini baterainya tersisa 46% guys ya jadi ini standar-standar hp-hp flagship ya untuk penggunaan baterai dari Galaxy Note 20 Ultra 5G ini guys jadi untuk bagian responsif di grafik Max semua kerata kanan ya dari Galaxy Note 20 Ultra 5G ini ini gak ada problem sama sekali guys kita bakalan coba untuk di dalam ranked game dengan grafiknya bakalan aku turunin di Max dengan rata kiri guys disini untuk panas layarnya 42 derajat celcius guys sementara untuk bagian bawah ini di angka 38,4 aku tidak di dalam ruangan yang berase ataupun yang ada kipas guys ya dan disini kalian lihat masuknya ke detik ke 38 ya guys ini ya standar dari Note 20 Ultra yang pake Exynos 990 itu emang masuknya di detik ke segini guys gak pernah nyentuh di angka 42 ya tapi disini kalian lihat ya dengan grafik Max di rata kiri kan ini normal-normal aja ya guys gak ada frame drop yang aku alamin dari Note 20 Ultra ini gak separah waktu aku nge-review S20 FE ya kemarin yang Exynos 990 juga tapi ngalamin frame drop ketika aku set grafiknya di Max guys jay, langsung masuk banget, ada loading-loading ya guys ya disini aku ulangin waktunya dengan baterai di angka 81% dan brightness-nya di angka 35% langsung aja aku turunkan ke Milita ya ya disini kali ini aku pake jaringan wifi guys disini kalian lihat ya anjay ini di grafiknya rata kiri ya dari Note 20 Ultra ini lancar guys gak ada problem ya disini di record game kalian tengok masih kategori nyaman-nyaman aja sih digunakan ya cuman dengan syarat kalian harus pastiin HP-nya ini gak panas guys saya pikir terima kasih Bung Jeje Rizal sejarah wasudah karena kalau misalnya Note 20 Ultra ini panas ini performanya bakalan turun guys ini oke ada sedikit nge-prease juga nih kalian bisa perhatiin kan oke responsifnya masih sama ya kayak di CS tadi guys mati kawan-kawan jing main kok dari atas loh mati kawan-kawan jing panik kau panik kau hetan panik kawan-kawan jing bacul kali bah mati juga akhirnya pahuk kali ya kan anak ini ngapain ya balik dolak balik ini ada orang nge-preme nge-preme gitu guys nggak parah-parah kali tapi emang cukup nge-ganggu ya ya kalau misalnya muncul terus-terusan guys terserah palanya nah gua sini jangan takut kau aku aja takut enjigmu wajib jangan tenang nih Jonah terakhirnya pun di sini guys anjing nge-lepas kawas kau co ah ngalangin orang pula waduh itu co berkali tembak apa itu tadi ya padahal aku PS4 ya kan eh PS4 sorry sorry nah ada orang nge-preme kok nge-preme ada orang nge-preme udah kebiasaan kan nge-preme apa nggak tahu nama sendiri tau-paul mati-mati aja deh tadi ini payah anjing maksudnya nahan-nahan semua macam aku Allah matilah aku disini kayak ya guys tinggal bapak ya karena tujuannya cuma mau kasih tau sama kalian untuk bagian performanya jadi kurasa ini udah cukup lah ya nah kalian udah liat kan di mixer atas kiri disini rame kali orang kan kalian tau nih di map ini rame kali orang ini normal-normal aja guys nggak ada problem kan mati aku eh lima anjing anjing ya ke sandwich atas belakang ya gimana lagi ya musuh rame kali disini kan jadi kalau menurutku bagi kalian yang pakai XC0 990 set grapnya digrapi Ultra aja ya dengan 60 PS karena itu pasti aku jamin normal guys ya disini pemakaian 12 menit ya ini baterai tersisa 77% guys sejauh ini nggak ada problem sih yang aku gunakan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini guys ya untuk bagian panasnya sendiri disini di angka 39 sementara untuk bagian bawah ini 37 guys jadi kesimpulannya ya untuk HP Galaxy Note 20 Ultra ini selama dia nggak panas ini dipakai bakalan lancar guys tapi kalau misalnya dia panas ini bakal ngalamin frame drop yang cukup parah ya makasih banyak guys buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai selesai so see you in the next video